Hai Besti, thank you udah ngeklik video ini Aku Cinti dan di video kali ini aku akan bikin cash tracker Budgeting my business Nah jadi Ini paycheck kedua Tapi total bulannya itu Satu setengah bulan pendapatan Jadi bukan satu bulan Bukan setengah bulan, tapi satu Setengah bulan pendapatan Di paycheck nomor dua ini So tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke videonya Oke Untuk yang pertama disini Binder dan shipper Untuk binder dan shipper ini aku ambil 40% 40 atau 60 ya Tapi saya ingatku 40 sih Iya ya 40 benar Jadi untuk binder dan shipper Nambahnya 849 100 200 300 300 400 500 600 700 800 800 800 40 Eh benar 40 5 9 Oke Wah Ini khusus untuk binder dan shipper Yang nantinya akan aku Putar lagi Uangnya Untuk aku beli Binder Yang Yang gambar lain sih Karena Kayak Aku kan Kulaannya First hand Langsung dari Cina Aku ambil Langsung dari Cina Dan langsung Banyak Jadi Banyak sih Yang Apa Kayak gambar-gambar lain Itu banyak Bindernya Cuman ya Karena aku merasa Kayak Belum Belum terkumpul Uangnya Jadi sekarang Masih usahain Untuk kumpulin Uangnya dulu Setelah Berjualan cukup lama Tapi ini menurutku Udah cukup banyak sih Untuk Untuk kulaan lagi Bisa Kayaknya Gak tau deh Mari kita lihat ya So sekarang Untuk Binder dan shipper Ada 1 juta 2 juta 2 juta 500 600 700 800 900 3 juta 100 200 300 400 500 600 700 720 40 60 65 69 3 juta 769 3 juta 769 Oke Ini harusnya Ada 500 Ya Aku tambahin 500 Disini Oke Sepertinya aku harus Mengganti Dengan slip lagi Oke Kemudian Bahan Bahan disini Ini 290 5.000 200 50 90 5.000 Oke Jadi untuk bahan disini Untuk bahan disini Untuk bahan disini Ada 500 600 700 800 900 950 Wah 950 970 990 Dan 995 Bentar lagi Untuk bahan ini 1 juta Wow Oke Tapi aku sempet Belanja bahan juga sih Kemarin Jadi Ini belum Masuk kemana perginya Uang ke versi bisnis ya Untuk maintenance 100.000 Ini untuk maintenance HP lah Untuk maintenance Printer Dan lain sebagainya So Untuk maintenance Disini ada 100 200 300 400 400 500.000 Selanjutnya Untuk gaji Gaji disini Aku ambil 150 150 Oke Jadi gaji disini Masih nol ya Dan deposit 50.000 Deposit 10 20 30 40 50 Oke Mari kita lihat Deposit ini Sebenarnya Deposit ini Aku masih kayak Belum terlalu tahu Mau untuk bikin apa Karena ini juga Sebenarnya kayak Uang rollover Atau uang sisa Yang memang aku Gak bisa masukkan Ke map-map lainnya Gitu Jadi Mungkin untuk Update Ini kali ya Karena aku ada Rencana Mau beli iPad Tapi itu masih Rencana banget Gak tahu jadi Atau enggak Karena aku juga Ngelihat situasi Dan kondisi ya Karena semakin Hari ini Semakin tidak baik Jadi aku rasa Kayak ada Waktunya untuk Kita nabung Gitu kan Ada waktunya Untuk kita punya Hal-hal yang Kita inginkan Gitu Tapi untuk kali ini Kayaknya aku Nabung dulu Sampai bener-bener Aku Bilang bahwa Aku butuh iPad Dan aku emang Pengen beli Gitu Tapi kalau sekarang Aku masih belum Terlalu butuh Karena HP ku Masih bisa dipakai Untuk desain So kayak gitu Sekarang untuk deposit Ada 24 68 10 Ini 100 110 120 130 14 15 16 162 Oke Kenapa Yang lainnya Aku gak Tulis Cuman ini doang Karena memang Cuman ini aja Aku butuh Jumlahnya Yang lainnya Gak terlalu Karena ini Untuk aku Kulaan juga Kan nanti Kalau misalnya Aku Ambil binder Langsung di first handnya Di Cina Gitu So segini aja Video dari aku Mungkin ini Kayaknya gak Sampai 5 menit deh Tapi gak apa lah Kalau kalian suka Kalian bisa klik like Kalian juga bisa komen Dan share ke teman-teman Kalian semua Kalian bisa subscribe Karena subscribe Itu gratis Jangan lupa untuk Nyalakan motif loncengnya Supaya kalian tau Kalau ada video-video Apa yang bakal aku upload So buat para bestie Yang baru pertama Kalian nonton Hai bestie Welcome to my youtube channel Jangan lupa subscribe Supaya bisa jadi bestie aku Dan buat kalian Yang belum follow Instagram Cinti Studio Nama instagramnya At cintis.studio Kalian bisa langsung follow aja Aku bakal taruh linknya Di description box Ada juga di tiktok shop Ada juga di shopee Dan kalian juga bisa Beli di instagram By dm So segini aja Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye bye